Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono menangis saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI pada Kamis 21 Januari 2021. Basuki menangis saat mengenang dua anggota Komisi 5 DPR RI yang meninggal karena terinfeksi virus COVID-19. Dua anggota tersebut adalah Gatot Sujito dan Bambang Suryari. Dikutip dari Tribunews.com, suara Basuki terdengar serak saat mengucapkan duka cita atas meninggalnya dua anggota Komisi 5 DPR RI tersebut. Ia mewakili keluarga besar Kementerian PUPR turut berbila sungkawa atas meninggalnya Gatot dan Bambang. Dalam tayangan streaming di Youtube DPR RI, Basuki mengajak seluruh peserta rapat untuk mendoakan kedua rekannya itu. Basuki lantas memimpin doa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Saat doa selesai, Basuki tampak mengambil dua lembar tisu yang berada di samping mikrofon. Ia lantas mengusap air matanya yang jatuh saat mengenang dua anggota Komisi 5 yang meninggal karena COVID-19. Dikitawi Gatot merupakan anggota dari fraksi Golkar dan Bambang merupakan anggota dari fraksi PDI Perjuangan. Kementerian PUPR, disertai doa kami semua, Bapak-Ibu, semoga beliau-beliau amal baiknya semua diterima. Allah SWT, diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan, kuburnya, dan ditempatkan di sisi Allah yang mulia. Dan itu sekali lagi kami mohon keikhlasan kita semua membacakan Al-Fatihah untuk beliau berdua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.